Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan dalam satair yang disebabkan oleh berat satair itu sendiri. Jadi semisal kita ada semisal ada kapal selam oke, sekarang kita akan melihat ini ada kapal selam maka kapal selam ini akan menerima tekanan hidrostatis di segala bagiannya dengan tekanan yang sama untuk kedalaman yang sama seperti ini. jadi ini adalah tekanan hidrostatis seperti itu jadi tekanan ini disebabkan oleh satair itu sendiri satair itu yang menekan benda yang ada di dalamnya oke, sekarang apakah sifat dari tekanan hidrostatis semakin semakin letak suatu titik dari permukaan tempat cair tekanannya pada kedalaman yang sama tekanan tekanannya juga sama kira yang C tekanan sat cair ke segala arah sama besar seperti ini jadi ada tiga jadi ini adalah sifat-sifat tekanan hidrostatis jadi semakin ke dalam dalam letak suatu titik dari permukaan maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pada kedalamannya yang sama tekanannya juga sama tekanan sat cair ke segala arah sama besar seperti itu ini mengacu pada juga hukum tekanan hidrostatis tekanan hidrostatis di setiap titik pada hidang datar datar di dalam di dalam sat cair sejenis adalah sama sama besar seperti ini oke sekarang mari kita tinggalk rumus tekanan hidrostatis rumusnya P sama dengan Rho kali G kali H dimana P sama dengan perkanan Rho sama dengan masa jenis G sama dengan gaya gravitasi H dengan H H sama dengan kedalaman dari permukaan air ini 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 adalah tekanan hidrostatis oke sekarang contoh tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ini adalah untuk pembuatan bendungan seperti kita tahu tadi untuk kedalaman yang lebih dalam maka tekanannya lebih besar maka untuk pembuatan bendungan untuk bagian bawahnya dibuat lebih besar daripada atau lebih tebal daripada bagian atasnya jadi seperti ini ini misalnya bendungan tananya ini airnya ini bendungannya maka disini buat lebih tebal hal ini untuk menjaga agar bendungan tidak mudah pecah dan lebih efisien serta tidak terlalu berat ini disini tekanannya hidrostatisnya lebih besar daripada X ini ini misalnya Y jadi X lebih besar daripada Y tekanannya seperti ini oke oke sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati